Halo teman-teman, kali ini saya mau membagikan konsep menarik, yaitu tentang financial security atau keamanan finansial keluarga. Sebelumnya, ada satu pertanyaan untuk kita semua. Apa yang orang inginkan dalam hidup? Kebanyakan orang menginginkan financial security atau keamanan finansial, baik dari gaya hidup, warisan bagi orang tercinta, dan pastinya ketenangan pikiran. Lalu, mengapa orang membutuhkan keamanan finansial? Karena mereka ingin bebas dari rasa takut. Rasa takut akan sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, dan tua. Itulah mengapa orang bekerja keras selama hidup mereka untuk bisa mencapai apa yang namanya bahagia, sehat, kaya, sampai akhirnya kebebasan finansial atau financial freedom. Dalam perjalanan menuju ke kebebasan finansial, ada tantangan terbesar dalam hidup, yaitu penyakit kritis. Anda dapat googling bahwa 70% penduduk dunia sebelum meninggal, pasti terkena penyakit kritis. Sakit kritis ini adalah penyebab nomor satu orang bangkrut. Sakit kritis memakan biaya yang sangat besar, dan berpotensi menyebabkan orang kehilangan penghasilan karena tidak dapat bekerja lagi. Selain berobat biaya sakit kritis itu mahal, ada satu problem lagi, yaitu biaya kehidupan pasti juga semakin besar. Jika oleh sebab sakit kritis orang kehilangan penghasilan, muncul masalah berikut, yaitu biaya kehidupan yang tidak mungkin stop. Berarti kita perlu solusi untuk biaya kesehatan dan biaya kehidupan ini. Ayo kita pecahkan solusinya, yaitu menabung di usia muda. Mari kita ambil contoh usia 25 tahun. Anda mempunyai dua pilihan menabung, yaitu satu, di tabungan pribadi atau TAPRI. Dua, menabung di tabungan proteksi atau TAPRO. Di tabungan pribadi menabung 1 juta per bulan, untuk mendapatkan uang cash stand by 2 miliar, Anda memerlukan 2.000 bulan atau 167 tahun. Mungkinkah kita hidup di atas usia 100 tahun? Pasti tidak mungkin. Nah, di tabungan proteksi alliance, Anda menabung sama 1 juta per bulan. Dari sejak hari pertama, sudah tersedia dana 1 miliar untuk warisan. Dan setelah 3 bulan, tersedia dana tunai sakit kritis untuk mengganti biaya kehidupan senilai 1 miliar. Pertanyaan saya, solusi mana yang Anda pilih untuk memecahkan tantangan kehilangan penghasilan dalam hidup? Pilihan 1 atau pilihan 2? Teman-teman, terlalu berat dan menyakitkan jika Anda menjadi perusahaan asuransi bagi diri Anda sendiri dan orang-orang yang Anda cintai. Orang bijak memilih TAPRO alliance. Nah, mungkin ada dari Anda yang bertanya, Jika saya tidak terkena sakit kritis alias sehat-sehat saja, apakah saya masih bisa terima uang 1 miliar? Jawabannya ada di video saya berikutnya. Untuk info lebih lanjut, hubungi saya di nomor berikut ini. Terima kasih telah menonton!